Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Rayan Tekno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas seputaran laptop atau PC Windows 10 ya. Di sini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi ini ya, yang icon jam saya tiba-tiba hilang teman-teman ya di taxbar ya. Biasanya sebelah kanan bawah ini kan ada icon jam ya, tapi di sini kok nggak ada teman-teman. Nah bagaimana cara memunculkannya kembali, simak video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel Rayan Tekno ini ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengatakan update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah di sini kursor dari teman-teman pastikan ada di sebelah kiri bawah ya, atau di search. Teman-teman klik saja search, kemudian di sini ketik saja setting. Seperti ini. Nah nanti akan muncul setting yang warna biru putih ya, paling atas sendiri. Teman-teman klik saja. Nah setelah muncul seperti ini, teman-teman cari ini ya, personalization ini teman-teman klik saja. Oke, kemudian di sini teman-teman pilih lagi taxpayer ya, yang bawah sendiri taxpayer. Oke teman-teman di sebelah kanan ini teman-teman scroll saja ke bawah, kemudian di bawah ini kan ada tulisan notification area. Di sini teman-teman pilih yang turn system icon on, on, or off. Teman-teman klik saja. Nah nanti kan muncul seperti ini. Nah teman-teman cari clock. Oke, yang atas sendiri ini kan ada clock ya. Teman-teman bisa misalnya di sini off, tinggal di on kan seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman tinggal di close saja. Kemudian di cek dan jamnya sudah kembali lagi teman-teman ya. Oke mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.